Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi di video kali ini Saya akan unboxing Starlink Dan saya akan coba Speedtest nya ya Di Kota Pelangkaraya Kalimantan Tengah Sekarang langsung kita buka Paket nya Ini saya beli langsung Di Website nya guys ya Cara beli nya sudah saya kasih Caranya di Postingan di Video saya sebelumnya Jadi saya beli nya tanpa kartu kredit Itu ada saya jelaskan di Video saya yang sebelumnya Oke ini dia guys Oke Jadi saya beli itu Itu tanggal 8 Tanggal 8 Juni Terus Sampai nya disini Itu Tanggal 24 Jadi sekitar 2 minggu ya guys ya Oke Oke Masih saja kita buka jadi seperti ini guys ada pelindung ya kayak tapak telurnya disini kaki ya dan disini adalah dan ini unit utamanya Starlink dan ada oke sini ada buku panduannya panduannya sangat singkat ya guys ya dan kabelnya kemudian disini ada ada stikernya guys dan disini ada routernya yang lumayan berat ya lumayan bobot disini ada kabel powernya sudah seperti ini ya karena sudah resmi di Indonesia dan disini ada oke namun mungkin kita nanti aja baca ini oke ini dia unit utamanya kita singkirkan dusnya dulu guys ini dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi guys ya oke kita kembali ke pembaraan utamanya guys oke untuk cara pemasangannya seperti ini guys kita ini sudah tercolok dari awal ya dari sejak pembelian ini sudah tercolok kita coba cabut seperti ini guys ini kita masukin oke sampai ada bunyi kliknya guys ya oke di ujung sebelah sini ya kita masukkan atau kita colokkan ke routernya guys jadi seperti ini ada ada karetnya disini biar dia nggak ini ya tahan air ya di ujung sana juga tuh tadi guys kemudian untuk powernya ini untuk powernya kita coba colokkan ke sini guys ini ya oke sudah untuk startlingnya nanti kita akan coba tempatkan di tempat yang terbuka gitu kita coba kita coba taruh disitu guys jadi saya sudah ada hambatan kita akan taruh disana dan colokannya kita akan coba-coba kesini oke ini nya sudah seharusnya sudah mulai tinggal ya ya ini dia menyala tarlingnya disana guys disitu kita coba hidupkan aplikasinya guys kita akan coba starlink sekarang kita akan coba cari ya namanya starlink disini disini sudah ada starlink ya lalu kita coba hubungkan ke starlink oke sudah terhubung tidak ada kondisi internet dan kita lihat disana sudah dia menyala ke atas ya dia pointingnya ke arah langit ya antenanya oke sekarang sudah kita connect kita coba by the way ini kan saya sebenarnya ini untuk untuk starlink yang saya beli ini untuk alamat layanannya sebenarnya di ketingan tapi saya menerima barangnya di palangkar ya guys jadi jadi gak bisa langsung connect sepertinya guys jadi gak bisa langsung connect ke internet jadi kalau saya baca itu saya lihat di video-video youtuber lain katanya jadi harus login atau memindahkan alamat layanan terlebih dahulu baru bisa merasakan baru bisa menggunakan internet ya guys sekarang saya diminta bikin nama wifi nya guys ya ini udah saya konfigurasi alamat saya konfigurasi ini ya nama wifi yang baru saya bikin namanya murora starlink ya wifi sedang dimuat ulang untuk menarapkan pengaturan jaringan baru anda ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit kita tunggu terlebih dahulu kita tunggu terlebih dahulu oke seperti ini guys kita hubungkan lagi nah disini karena alamatnya di lokasi layanannya kan beda dengan dengan yang saya daftarkan jadi disini akan muncul seperti ini lokasi filter juga sekarang kita tap kita akan coba perbarui alamat layanan guys agar kita sementara kita terapkan di Palangka Raya terlebih dahulu seperti ini oke starlink nya berubah arah lagi saya mau coba memindahkan ke alamat Palangka Raya guys ya coba di Palangka Raya untuk sekarang saya menerapkan memindahkan alamat ke lokasi saya menerima barang ya guys ya jadi kalau saya lihat di Youtube itu biasanya memakan waktu sampai 20 menit katanya guys jadi kita tunggu saja sekitar 20 menit ini saya baru pindahkan alamat yang baru jadi dia muncul seperti ini guys menghitung apa ini starlink berkomunikasi dengan satelit untuk menentukan arah yang dituju guys seperti ini kita tunggu sebentar terlebih dahulu guys karena perpindahan alamat oke disini sudah 97% ya tapi untuk jaringannya sudah sepertinya sudah dialihkan alamatnya guys ke alamat yang baru yang di Palangka Raya sekarang statusnya disini sudah online ini ya sudah terkoneksi dan baik ya kemudian kita kita akan coba tes kecepatannya speed test di aplikasi starlink ya kita akan lihat kembus 300 guys ya 265 unggahannya di 40an mps ya dan latensinya pingnya 23 ini lumayan ini lumayan kencang ya guys dibandingkan kita menggunakan in the home ya memang untuk harga pun juga lebih mahal sedikit sih sekarang kita akan coba di okla ya speed test okla disini kita lihat disini dia space text starlink di perangkat iphone 15 Pro Max di PT AKM link net ya kita coba tembus 200 guys 230 P 236 unggahnya di 22 ya di 22 pingnya 33 ya jadi tetap kurang lebih seperti yang tadi ya seperti di aplikasi starlink kita coba sekali lagi di starlink ya guys kita coba sekali lagi kita coba di aplikasi tembus 270 lagi guys latensinya 30 kemudian unggahnya sekitar 40an juga guys ya jadi kurang lebih di okla juga guys unggahnya di 26 sekarang kita coba terakhir di okla guys kita coba lagi di okla ya kita coba lagi di okla ya nanti kita ada error guys coba kita sekali lagi tembus tembus di 200 lagi guys 240 230 ini ada sandalnya guys di 200an kemudian di uploadnya agak rendah kali ini guys di angka ya kurang lebih di 20 sampai 40 mbps untuk unggahnya untuk pinknya di angka 26 itu udah lumayan guys udah lumayan ini ya kecepatannya sekarang kita lihat keterangannya disini ya kita keterangannya kita keterangannya kita keterangannya kita keterangannya di perangkat kita coba di abstraction ya lihat penghalangnya halangannya Gak terlalu banyak Kita coba Yang standar Oke Kita coba lagi Arahkan ke atas Oke Oke coba kita lihat hasilnya Jadi disini keterangannya Untuk streaming Pengalaman streaming baik Untuk web baik Untuk panggilan video juga baik Untuk game sepertinya Gangguan frekuen Coba kita coba sekali main Ini ya main mobile legend Kita coba ya Kita coba buka mobile legend Jadi kita mainnya langsung di Bersebelahan dengan routernya guys ya Bersebelahan dengan routernya Ini di pingnya di 26 guys Stabil 5 second Until the enemy reaches the battlefield Smash them Stabil di 30 Kaling-kaling 30 ya 40 juga ada tuh Oke Sangat lancar guys ya Di angka ping 30 Sudah sangat lancar guys Sekarang saya juga pakai Indyhome ya tuh kadang-kadang ya Di 30 Kadang-kadang Jadi kurang lebih ya Oke jadi disini saya coba Ini ya Di Starlink tadi kita coba Buka YouTube ya Ini Dia masih download pembaruan Jadi seharusnya terganggu sih Tapi kita coba Tetap kita coba Tetap kita coba buka YouTube Ya ada tersebut Oke kita refresh Ini masih terhitung cepat biasanya Terhitung cepat Hai Nama gue Yoham Jadi scroll Masih cepat guys ya Padahal Padahal masih mendung ya Terus masih Unduh pembaruan Tadi masih bisa kita Buka Facebook Buka YouTube Sama Instagram Itu kencang banget guys Refreshnya Oke guys jadi sekian dulu Video kita kali ini Terima kasih buat kalian yang udah menonton Video ini sampai habis Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Tunggu video selanjutnya Di Katingan Hulu Menggunakan Starlink ini guys ya Bye bye